Pemirsa Pantai Jagu yang merupakan salah satu objek wisata baru di Kota Lok Sumawe tidak terpelihara dengan baik dan terlihat jorok di sepanjang jalan dan bibir pantai. Perhatian terhadap kondisi tersebut, Kodim 0103 Aceh Utara bersama PJ Wali Kota Lok Sumawe dan masyarakat serta polisi membersihkan sampah yang dibuang sembarangan di pesisir pantai dan jalan. Pantai Jagu, Kota Lok Sumawe merupakan tempat destinasi wisata baru bagi warga. Namun sangat disayangkan tempat wisata ini terlihat jorok karena warga dan pedagang membuang sampah sembarangan. Melihat kondisi tersebut, pihak TNI dari Kodim 0103 Aceh Utara dan Pejabat Wali Kota Lok Sumawe bersama-sama membersihkan sampah di sepanjang pesisir pantai dan jalan. Pembersihan sampah ini juga melibatkan polri, masyarakat, serta elemen sipil lainnya secara gotong royong membersihkan sampah di pantai Jagu. Pembersihan sampah ini dilakukan untuk memberikan rasa kenyamanan dan keindahan bagi para wisata yang mengunjungi pantai Jagu Lok Sumawe. Di lokasi banyak ditemukan sampah plastik yang dibuang sembarangan oleh para pedagang dan warga berserakan di sepanjang bibir pantai Jagu. Kondisi tersebut membuat pantai Jagu menjadi jorok dan tidak indah dipandang mata. Dandim 0103 Aceh Utara Letkol Infantri Hendra Sari Nurhono mengatakan, pantai Jagu merupakan tempat objek wisata di pusat kota Lok Sumawe yang harus kita pelihara kebersihannya. Dandim juga mengajak masyarakat untuk menjaga kondisi lingkungan pantai dan laut tetap bersih. Pagi ini kita sengaja mengumpulkan masyarakat dan berbagai stakeholder yang ada di Lok Sumawe. Dan Alhamdulillah dihadiri juga oleh Pak PJ Wali Kota. Di sini kita mewujudkan keprihatinan kita dan kepedulian kita terhadap lingkungan. Karena pantai Jagu ini adalah pusat wisata di Lok Sumawe yang bisa kita andalkan sebenarnya. Tetapi karena di sana sini masih ada sampah, kemarin dari Pak Kecik, beberapa Pak Kecik di sini menghadap ke kami di Kodim. Kemudian meminta tolong untuk adakan pembersihan bersama-sama. Sementara itu pejabat Wali Kota Lok Sumawe, Dr. Imran, mengatakan kebersihan dapat menjadi cerminan pengelolaan suatu kota. Dan kota yang bersih akan meningkatkan kenyamanan hidup masyarakat. Untuk itu warga Kota Lok Sumawe harus memulai hidup bersih mulai sekarang. Mulai hari ini saya berharap semua sadar untuk bisa hidup bersih. Kemudian saya ingin menyampaikan juga pada kesempatan ini, Mungkin rekan-rekan pers semuanya, masyarakat sudah mendengar pada saat serah terima yang lalu, ucapan pisah sambut kemarin. Saya sudah sampaikan bahwa yang namanya visi kota, visi kota itu akan mencerminkan beberapa, paling tidak lima hal saya pikir. Yang pertama, yang pertama itu kota itu harus bersih. Pantai Jagu selama ini banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal dan luar Aceh pada hari libur. Untuk itu, perlu kesadaran masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan pantai agar tetap indah dan nyaman. Dari Lok Sumawe, Ermiya Jamil Ainyus melaporkan.